Tentara Taiwan menggelar latihan anti serangan udara di Bandara Internasional Taoyuan. Bandara yang menjadi penghubung udara penting Taiwan ke negara lain ini, menangguhkan lalu lintas udara komersial selama satu jam demi latihan tersebut. Latihan ini dilakukan untuk mempertahankan Bandara Taoyuan dari serangan udara pasukan terjun payung dan helikopter. Latihan perang bernama Han Kuang ini merupakan latihan tahunan terbesar yang bertujuan untuk menampilkan kemampuan pertahanan militer Taiwan jika terjadi serangan dari China. Latihan Han Kuang sendiri dibagi menjadi dua fase, di mana fase pertama telah digelar pada 15 sampai 19 Mei lalu, sedangkan fase kedua digelar pada 24 sampai 28 Juli. Kementerian Pertahanan Taiwan menyampaikan, fokus utama dari latihan Han Kuang adalah menjaga kemampuan tempur pasukan dan intersep maritim. Selain itu, latihan ini juga akan mencakup penggunaan Bandara Sipil dan menyebarkan aset udara hingga cara menyamarkan pasukan di darat. Dilansir dari Reuters, China selalu menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan tidak pernah meninggalkan penggunaan kekuatan untuk membawa pulau itu kembali di bawah kendalinya. Sementara itu, Taiwan selalu menolak klaim kedaulatan China serta berjanji mempertahankan kebebasan dan demokrasinya. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!